Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menaikkan harga ecaran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.500 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter. Di tengah rencana tersebut, saat ini keberadaan minyak kita di sejumlah pasar di Kabupaten Lebak, tiba-tiba langka seperti di pasar rangkas bitum dan pasar sampai, bahkan pedagang dan pembeli di sejumlah pasar di Lebak kesulitan mencari minyak yang dikenal murah dan berkualitas tersebut. Seorang warga Lebak, Ad mengaku sudah biasa membeli minyak kita, namun kini ia kesulitan mendapatkan minyak kita meski sudah berkeliling ke sejumlah kios. Ia mengungkapkan harus beralih ke minyak curah karena keberadaan minyak pemerintah tersebut stoknya kosong. Menurutnya minyak kita sangat dibutuhkan karena kualitas dan harganya terjangkau. Beras, minyak, apa itu pokoknya mak, urusan rumah, ibu rumah tangga, mak, supaya ini sudah mencukupi gaji sedikit juga, supaya cukup, supaya bisa kebeli apa-apanya. Minyaknya, ikannya, berasnya, pas anak sekolah. Sementara itu, seorang pedagang minyak di pasar Rangkas Bitung, Udin mengatakan, sudah satu pekan minyak kita langka dan sulit untuk mendapatkannya. Menurutnya hal tersebut terjadi setelah pasokan dari distributor ke pedagang dibatasi. Padahal minyak kita cukup diminati masyarakat karena harganya yang terjangkau. Emang sekarang sih masyarakat banyak mengeluh juga gitu, gak setuju intinya. Karena kan ya untuk beras dan minyak itu kan bahan pokok masyarakat juga gitu kan. Sebaiknya kan pemerintah itu yang harusnya menurunkan ya malah menaikkan. Hal yang sama diungkapkan Muspen yang merupakan pedagang di pasar sampai jika saat minyak kita stoknya terbatas dan masyarakat yang mendapatkannya juga kesulitan. Ia memprediksi jika pemerintah berencana menaikkan head minyak kita akan mengakibatkan harganya semakin mahal dan memberatkan masyarakat. Terima kasih telah menonton!